Tanggal 21 Juni, Bung Karno wafat, Jokowi lahir Di tanggal itu, Sang Proklamator wafat namun lahir pula Presiden Kebanggaan Bangsa Indonesia, Jokowi Dodo Tanggal 21 Juni merupakan tanggal yang sakral, bagaimana tidak, di tanggal yang sama Bapak Pendiri Bangsa Yang juga merupakan Presiden pertama Ri, Dr. Ir, H. Soekarno wafat tanggal 21 Juni tahun 1970 Kemudian Presiden ke-7 Ri, Ir, H. Jokowi Dodo, Jokowi, lahir tanggal 21 Juni tahun 1961 Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, dari pasangan Notomi Harjo dan Suji Admi Notomi Harjo Lalu 9 tahun kemudian setelah kelahiran Jokowi, bangsa Indonesia kehilangan sosok bapak bangsa Jokowi dengan Soekarno atau yang sering disebut Bung Karno memiliki kesamaan Selain sama-sama pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia Gaya kepemimpinan keduanya juga disebut-sebut mirip yaitu sebagai pemimpin yang memperjuangkan Wong Cilik Bung Karno terkenal dengan kepedualiannya terhadap rakyat kecil Kesadaran tersebutlah yang membuatnya ikhlas hidup di penjara dan kemudian dibuang di pengasingan Selanjutnya Jokowi membuktikan kepeduliannya kepada rakyat kecil dengan kesukaannya blusukan Yang kemudian disempurnakan dengan membuat kebijakan yang memuliakan rakyat kecil Ia berani pasang badan, bahkan akhirnya dikatakan wali kota bodoh oleh atasannya gubernur Jawa Tengah Yang saat itu dijabat oleh Bibit Waluyo karena menolak pembangunan mal di Solo Jokowi juga membuat rumah deret, rumah rusun lengkap fasilitas, memberi tempat layak kepada PKL Bung Karno dan Jokowi juga sama-sama hidup dalam kesederhanaan Bung Karno adalah sosok yang enggan memperkaya diri meskipun dirinya adalah seorang presiden pada masa itu Jokowi dan keluarga hidup dalam sederhanaan, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak tiga kali ketika dia masih kecil Dengan kesulitan hidup yang dialami, saat masih duduk di bangku sekolah dasar Jokowi terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun Diceritakan oleh Ibunda Jokowi, dalam buku Saya Suji Admi Ibunda Jokowi, kisah perempuan pengajar kesederhanaan, 2014 Bahwa Jokowi batal membuat SPBU karena uangnya dipakai untuk membantu suksesi pilkada pertamanya di Solo, 2005 Tapi, pada pilkada selanjutnya Jokowi selalu dibiayai oleh rakyat Itu karena Jokowi sudah terbukti ketulusan dan karyanya, maka rakyat tak lagi ragu berkorban untuk kemenangannya Bahkan yang fenomenal, mungkin hanya ia pejabat publik yang menolak menerima gaji Ia berprinsip bahwa selama ia masih ada tabungan untuk biaya hidup keluarganya Maka ia tidak ingin memakan uang gaji dari rakyatnya, meskipun itu halal karena diatur oleh undang-undang Terima kasih telah menonton